Suami mesum ini, akhirnya menemukan dokter kosmetik baru. Dia tidak sabar untuk mendapatkan istrinya Mary sebagai gantinya. Dan bukti KDRT Mary akhirnya ditemukan oleh dokter. Dia segera meminta pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk bertemu. Tunjukkan padanya bukti definitif tentang istrinya yang kasar. Menuntut agar dia menceraikan Mary. Jika tidak, berikan bukti ini kepada media. Pada saat itu, kaisar bisnis keluargamu. Negara akan runtuh. Di hadapan bukti kuat, tidak ada jalan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Dia hanya bisa kembali ke vila dengan menyedihkan. Tolong tetap bersamaku, kumohon. Saya akan memberi Anda kompensasi. Tapi kapan janji pria itu menjadi kenyataan? Mary menolak pria itu tanpa ragu. Tapi sang ibu meninggalkan vila yang mengerikan ini. Dokter kebetulan sedang menunggu mereka di luar. Dia membawa pulang ibu dan anak itu. Tampaknya semuanya berjalan ke arah yang benar. Tapi keesokan harinya saya menerima telepon dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga ingin melihat Mary untuk terakhir kalinya. Setelah selesai, Anda akan pergi ke pengadilan untuk mengajukan perjanjian perceraian. Maria senang. Dia pikir dia akhirnya bisa mengakhiri cinta mesum ini. Tapi dokter masih khawatir. Menyerahkan ponsel dengan lokasi kemari. Biarkan dia memanggilnya ketika dia dalam bahaya. Tapi apa yang kamu takutkan? Ketika keduanya mendekati pengadilan, pria itu segera membalikan mobil dan pergi. Mary ingin memanggil dokter untuk meminta bantuan. Telepon dilemparkan ke belakang oleh pria itu dengan tegas. Dia membawa Mary ke sebuah ladang. Dengan penuh kasih sayang bertanya kepada Mary apakah dia pernah mencintainya. Tapi Mary bilang kamu tidak pernah mencintaiku. Aku hanya terlihat seperti ibumu. Lihat Mary tanpa ingatan sedikitpun. Pria itu mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke matanya.